Sekali lagi, mulut itu bisa membuat orang bertengkar dan tarung. Begitu juga dengan status. Begitu juga dengan status. Status tanganmu yang nulis-nulis tadi itu. Kenapa? Kamu melihat adikmu menikah dan melahirkan, punya anak. Terus kue ini mbaik, cocotmu ini gak mutoto. Terus tekon di saudara iparmu. Kamu melahirkan ya? Anak perempuan ya? Yon, dalam keluarga kita ini kalau melahirkan anak perempuan itu tidak dapat perhiasan. Aku ya, aku itu melahirkan anak laki-laki. Lihat mas-mas aku tenggerondol ini. Ini kalungku besar saat rantai-rantai. Karena aku melahirkan anak laki-laki. Saudara ipar yang punya anak perempuan kemarin bahagia. Gara-gara cocotmu itu mau tombak cucu amuk. Menjadi mikir sewengi. Merasa berdosa, merasa bersalah. Yon, seampau mau aku melahirkan anak laki-laki. Paling saat ini hulu kuwis, saat rantai-rantai. Mungkin mas-mas aku teng-teng gombyok. Mungkin aku sudah dihadiahkan rumah. Gara-gara cocotmu ngomong saat lembar ini mau. Membuat orang rumah tangganya gak harmonis. Akhirnya nesumbik pojok nih. Yon, kayak dolormu ipar. Karena melahirkan anak laki-laki. Makanya dia punya rumah. Dibelikan rumah sama mertua. Sama orang tuamu dibelikan mas-masan. Nah, gara-gara cocotmu. Cangkemmu, lambemu, single bear gimau. Suami-istri bertengkar. Bener apa orang? Bila ngati-ngati ini lambik. Yang kedua. Tetanggamu. Anaknya merantau di Hongkong. Orang tahu mulai. Selama ini bapaknya dewean. Baik-baik saja dikirimi anaknya. Sat juta. Yowes menang cukup. Menulanya karena anaknya dikirimi sat juta. Karena anaknya udah bojo. Akhirnya bapaknya per bulan di jatah sat juta. Selama ini baik-baik saja. Selama ini selalu bersyukur. Selalu bersyukur dengan apa yang dia punya. Dikirimi anaknya sat juta. Alhamdulillah Gusti. Anakku diparingi sehat, Gusti. Benulah ngirimi aku sat juta. Legoro-goro lambemu. Lambemu cangkemmu. Lambemu cangkemmu. Ngomorong medayok. Ngene Pak Tukri. Pilek kabarmu. Ya ini api-api saja. Layo. Masa iyo, Siti. Per bulan ini cuma ngirim sat juta. Ngerti gak, Lek Tukri. Anakmu itu gajinya. Sepuluh juta. Masa sama yang cuma seolah ini dikirimi sat juta. Masa Allah, Lek. Kok nolong somen di hari tuamu, Lek. Lek Tukri yang biasanya, biasa-biasa saja. Lek Tukri yang biasanya. Syukurnya gede. Gara-gara lambene tonggo. Lambene tonggo. Malah mikir sewengi. Masa Allah. Jadi ini Siti ini gaji ini benulah ini. Sepuluh juta. Menuh kok ya tegol. Mengenai kei aku, sejuta. Akhirnya Bapak yang dulunya bersyukur. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Iya. Penggambaran diri saya, Pak David. Penggambaran diri saya. Jadi, kenapa saya bilang gitu? Karena dari mulut kita. Akhirnya Pak Tukri ini mikir. Layondok, kalau saya ini malah yang ngirimu sampai sejuta. Akhirnya, kebahagiaan Bapak yang selalu bersyukur berubah. Berubah apa? Berubah menjadi kecewa. Siti yang biasanya bahagia ngirim saat sejuta. Akhirnya sama Pak Tukri karena selalu dimarahin. Karena Pak Tukri mulai enggak gembira. Jatah 2 juta. Minta 2 juta. Nah, Siti biasa bahagia dan ikhlas mengirimkan. Akhirnya, tukaran sama Pak Tukri. Nah, itulah yang terjadi. Jadilah hati-hati. Tombak cucukan lambe. Itu sangat hati-hati. Jadi, bukan saya ingin membenarkan saya. Tombak cucukan saya ini bahaya sekali loh. Kenapa saya bilang bahaya sekali ya Pak David ya? Ini menurut pengalaman saya ya Pak David ya. Dengarkan saya ngomong. Kupengmu dikureki lega grungu ya Pak David. Tombak cucukan mulut saya itu benar apa yang kamu katakan. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena sekali saya berbicara. Mayat yang sudah difonis, dimintai 18 juta. Karena tombak cucukan saya, mayat itu tidak jadi dimintain. Orang yang sakit kritis, saat ini ada di Hongkong. Perharinya seharusnya bayar 10 juta. Karena tombak cucukan saya, keluarganya tidak perlu bayar. Ya Pak David ya, itu benar. Apa yang Samen katakan itu benar. Ini yang saya alami. Jadi saya mempergunakan tombak cucukan cangkemku, cocotku ini. Ngati-ngati Pak David. Jadi beda ya, David Eka ya. Atau kamu yang David dari Pontianak yang nipu-nipu orang itu. Jadi saya bilang, karena mulut saya, Wong West mati di dendol 18 juta. Wong West mati. Orang yang sudah meninggal dunia dan jenazah. Sudah dikubur. Keluarganya dimintai 18 juta. Gara-gara mulut saya, tidak jadi dimintain. Ya Pak David ya, benar. Cangkep mulai ngomong ya, benar. Lambemu tulisan mulai ngomong ya, benar. Apa yang kamu sampaikan? Betul. Itu betul sekali. Itu pengalaman saya. Jadi saya pengalaman ya. Orang yang mati sudah dikubur, meninggal dunia sudah dikubur. Keluarganya dimintai 18 juta. Gara-gara mulut saya, tombak cucukan saya, cocok saya, tidak jadi. Ini mulut saya yang saya gunakan. Terus, apa yang kamu gunakan? Nipu-nipu orang. Sendikat ini, Facebook satunya itu ngeluyur-ngeluyur, Nek kuno. Jadi memang benar. Orang yang sudah kejat-kejat, keluarganya di-abeni 10 juta. Itu gagal kok nggak jadi dimintain. Kenapa? Kamu orang PT ya? Yang benci sama saya ya? Atau kamu sendikat yang pura-pura masuk dalam konten saya? Atau kamu garangan yang sekarang nggak bisa ditarik orangnya? Apa yang saya sampaikan berdasarkan fakta? Dan pengalaman saya, Pak David, itu benar. Jadi apa yang sampai-sampai kan itu benar. Jadi gara-gara mulut saya, mulut saya, gara-gara mulut saya ini, PT-mu bisa-bisa tutup. PT-mu bisa tutup, Pak David. Jadi, aduh, 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 aduh. Ya pengalaman, Pak. Atau kemarin pernah saya telpon, Pak Pak. PT-nya pernah saya obrak-abrak ya, Pak. Atau sendikatnya pernah diobrak-abrak ya, Pak. Aduh. Atau Bapak yang kemarin makan uang jenazah itu. Inilah orang-orang yang suka makan jenazah, uang jenazah. Makanya dia saat berbicara atau menulis dalam komen, selalu ingin menyakiti orang lain. Karena dia terlahir dari, atau darah yang mengalir dari makanan-makanan yang ada di jenazah. Makanya setiap berbicara tidak ditelaah dulu. Tidak ditelaah dulu. Apa yang saya sampaikan memang benar. Gara-gara saya, Garuda tidak terbang jam 12 malam. Benar enggak? Gara-gara saya, Bia Cukai kemarin juga menetapkan peraturannya. Sampai saya dimusuhin orang. Begitu banyak. Betul, Pak? Bantu saya doa agar saya sehat, biar saya menjadi saksi hidup. Di akhir pertualangamu di dunia ini, apakah engkau akan baik-baik saja? Apakah jenazahmu akan baik-baik saja, Bapak? Jadi, saya doakan agar kamu diberikan umur yang panjang, menjadi saksi hidup saya. Kalau Anda pergi duluan, biar izinkan saya menjadi saksi hidup atas dirimu, atas apa yang kau lakukan. Jadi, enggak ada masalah, Pak. Jadi, banyak sekali perubahan yang saya lakukan. Banyak sekali orang yang bisa saya bantu. Dan kemungkinan hari ini atau kapan ya, Ibu Admini akan dimakamkan. Saya baca, sempat baca. Tapi belum bisa konfirmasi dengan anaknya. Jadi, minggu-minggu ini almarhumah Ibu Admini akan dipulang ke Indonesia. Dan juga bantuan dana dari kalian sebesar 86 juta. Sudah disampaikan. Dan sempat Pak Konjen mengucapkan terima kasih ke saya. Sebenarnya, bukan saya. Saya ngomong sama Pak Konjen, Pak, uang sebesar 88 juta itu, bukan saya, Bapak, yang ngasih uang. Itu uang dari teman-teman seluruh dunia. Kenapa saya bilang seluruh dunia? Karena ada yang dari Belanda. Ada yang dari New Zealand. Ada yang dari Korea. Ada yang dari Lebanon. Ada yang dari Turki. Ada yang dari Jepang. Ada yang dari Malaysia. Uang tersebut dari Singapura. Dari Hongkong ugal-ugalan. Dari Makau. Dari Cina. Dari Cina. Dari Brunei. Dari Brunei. Jadi, itu uang-uang kalian. Jadi, sekali lagi, saya tidak bercanda ya. Dulu tidak pernah terkuat. Ada PT, ada agent yang makan uang jenazah. Tidak pernah terungkap. Tapi sekarang jangan macam-macam. Jangan macam-macam sama saya. Orang sudah dimakamkan. Keluarganya diubur-ubur goro-goro jenazah. Kalau sama saya, tak kejar beneran. Uang lebih koma. Dari Hongkong. Diberitakan bahwa keluarganya dikasih tahu perharinya 10 juta. Mbak, dikasih tahu 10 juta. Yang cepat, mbak. Kaget. Siapa sih yang tidak kaget? Anak keluar negeri merantau untuk cari uang. Tiba-tiba terdengar kabar dia sedang sakit, koma, kritis, otaknya ada bakteri, dan keluarga harus siapkan perhari 10 juta. Kerja apa? UMRnya 5 juta. Perhari 10 juta. Benar nggak? Karena itu saya selalu mengingatkan. Jangan dikira orang nggak kolum makan uang jenazah. Jangan dikira. Jangan, jangan dikira. Karena itu kita kuat semuanya. Dari sini. Jadi kita kuat semuanya. Kalau ada yang bilang, bahwa saya ngambil uangnya dari donasi. Halo, sebelum kalian memberikan uang donasi itu, saya sendiri sudah memberikan pada para almarhum, para keluarga. Jadi kalau hari ini muncul, cuma ingin komen, menyakiti saya. Jauh, jauh. Aduh, kalian itu nggak tahu siapa saya. Jadi, jadi, kita berdoa saja. Semoga engkau diberikan kesehatan yang lebih baik lagi. Semoga engkau diberkati. Semoga engkau dan keturunanmu dijaga oleh Tuhan. Selalu hidup bahagia. Baik yang nampak maupun yang tidak nampak dalam kehidupamu. Jadi, kebahagiaan itu adalah mutlak milikmu. Jadi, kamu punya dua cara. Berterima kasih atas apa yang kau dapatkan dari Tuhan atau mencaci maki keadaan. Karena keputusannya tetap sama. Tetap pada endingnya kita akan pergi dan calon-calon jenazah. Jangan menghina. Kapan balik ke Indo, mbak Lululu? Nggak bahaya. Saya sudah barusan pulang dari Indo kok. Saya masih barusan pulang dari Indo. Belum satu bulan. Kapan pulang Indo? Jadi, sekali lagi, buat teman-teman nih, jika kalian hadir untuk menghujat, saya ucapkan banyak terima kasih. Karena tanpa hujatan kalian, saya mungkin tidak amanah. tanpa hinaan dan makian kalian, saya akan lupa diri. Saya bersyukur banget saat saya dihina. Berarti memang saya harus memperbaiki diri saya sendiri. Jadi, saat saya dihina itu, oh iya, kemungkinan besar saya masih kurang benar. Oke, anak, telepon masuk. Halo? Selamat pagi. Nggak dengar suaramu, mbak? Kamu kecilin, kamu lagi lihat live-nya Miss Unita? Um, kamu lagi tahu, mbak?